Memang lah Pak, saya mau mengini ini sampai bapak cahaya ini rumah. Mobil dinas polisi ini terlibat kecelakaan dengan sebelum motor di Jalan Raya Ngagel, Surabaya, hari Senin kemarin. Dari arah perlawanan mobil dinas pola jatim yang dikundikan Brigade Charles menabrak sebelum motor yang dikendarai seorang wanita. Menurut pengendara sebelum motor Rizkita, mobil polisi melaju kencang merobos lampu larunitas hingga menabraknya. Dari situ lampu hijau, saya maju, terus kok ada itu buan ter langsung. Nah belakang saya kan tintin, saya kan ya maju, kan sudah lampu hijau benar, iya. Jadi nggak kalau ada rompongan? Nggak tahu. Jadi kenapa ada rompongan? Nggak tahu saya, langsung blus itu langsung. Iya sudah hijau, semuanya tahu tadi kalau sudah hijau. Sementara pemuli mobil polisi Brigade Charles mengaku sudah memakai lampu rotator dan sirene saat melewati persimpangan Jalan Raya Ngagel yang padat kecaraan. Brigade Charles melaju kencang karena ketinggalan rompongan. Nah ya, tadi kan saya pakai rotator, pakai sirene. Sudah pakai rotator? Sudah pakai rotator, pakai sirene. Yang lain posisi berhenti, saya masuk, akhirnya mbaknya juga nyelontong masuk. Terus ketika saat itu, saya langsung menepi, saya bantu angkat mbaknya menepi. Terus masyarakat, ya ceritanya ketinggalan rompongan. Menurut kesaksian seorang pengendara sepeda motor, mobil polisi merompos lampu merah dan menabrak pengendara sepeda motor hingga terbental di jalan. Mobil dari polisi tadi itu ngawal, tapi mobilnya ketinggalan. Dari arah wonokromo ke arah bubeng. Ya, ketinggalan rompongan. Terus, tapi menyalakan sirene, kemudian posisi lampu itu sudah merah. Kemudian dari arah, apa, sebaliknya akan hijau. Itu kan wajib jalan, toh, kendaraannya. Nah, terus mobil polisi ini tadi itu nggak menurunkan kecepatan, tapi malah tancap gas. Sehingga menabrak seorang wanita pengendara Honda Beat. Kemudian pengendara terpental tiga kali. Terpentalnya tiga kali, Pak. Akibat kecelakaan ini harus lalu lintas di berempatan jalan raya yang agar Surabaya mengalami kemacetan. Mobil dari polisi dan sepeda motor yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan cukup parah. Kasus kecelakaan yang dibuatkan mobil dari polisi ini ditangani Yuli Langelantan, Moris Tabes, Surabaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.